Ternyata Hamas sebelum kalah. Selama tiga bulan beroperasi di jalur Gaza, IDF berhasil membunuh 450 teroris dalam serangan udara dan pertempuran jarak dekat. IDF berhasil menghancurkan terowongan teror Hamas sepanjang 8 km, termasuk terowongan di Rafah sepanjang 1 km. IDF juga menemukan pergerakan lusinan teroris Hamas dari area di utara Gaza. Saudara, memasuki setahun perang melawan terorisme di Israel, fakta Israel mengakui bahwa Hamas masih ada di Gaza. Meski IDF berhasil menewaskan Rashi Mustaha, kepala pemerintahan Hamas di Gaza, Sameh Al-Siraj yang menjabat Biro Politik Hamas menangani keamanan, dan Sami Oudeh, Komandan Mekanisme Umum Hamas. IDF juga berhasil menewaskan teroris Aziz Salha yang membunuh dua tentara IDF pada tahun 2000 di Ramalah, Palestina. Aziz Salha kemudian dihukum penjara seumur hidup, namun bebas dalam kesepakatan Shalit tahun 2011 dan dideportasi ke Gaza. Aziz Salha tewas di Deirbalah, Jalur Gaza. Selain teroris Hamas, IDF juga berhasil menewaskan komandan jihad Islam di Deirbalah, Jalur Gaza. Yang paling penting penonton fakta Israel ketahui adalah, Hamas mengakui dua teroris pelaku serangan teror di Jawa Tel Aviv pada 1 Oktober 2024 adalah anggota Hamas di Hebron, Palestina. Fakta ini tidak mengejutkan, sebab pendukung Hamas memang tersebar di antara orang Palestina. Teroris menembaki penumpang kereta LRT dan dihalte LRT dengan penembakan dan penusukan dengan pisau. Serangan teroris di Jawa ini menewaskan tujuh orang dan melukai 16 orang. Kesimpulan fakta Israel, Doktrin Hamas yang membenci orang Yahudi dan negara Israel tidak akan pernah sirna, sebab ideologi tidak pernah mati. Cuma orang yang mengalami kasih Tuhan Israel yang bisa berhenti membenci sesama manusia. Saudara, IDF berusaha mengalahkan Hamas agar kekerasan dan terorisme terhadap orang Yahudi dan Israel tidak terjadi lagi. Namun, peperangan antara kejahatan dan kebaikan, antara gelap dan terang pasti akan selalu ada. Meski IDF belum mampu mengalahkan Hamas, namun IDF dan bangsa Israel telah menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi terang di tengah kegelapan. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam Damai dari Fakta Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!